Di sisi lain pemirsa, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinsos Jember mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengucilkan orang dengan gangguan jiwa karena proses penyembuhan merupakan tanggung jawab bersama sehingga lingkungan sekitar juga harus memanusiakan ODGJ dengan memberikan kasih sayang. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengadakan family gathering penanganan korban pasung psikotik berbasis keluarga yang diadakan di Pendopo Desa Karangsono, Kecamatan Bangsal Sari. Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Jember, pendamping TKSK, nakes dan 20 pasien eks pasung serta keluarga ini, masyarakat diminta untuk tidak mengucilkan orang dengan gangguan jiwa karena proses penyembuhan merupakan tanggung jawab bersama. Sehingga lingkungan sekitar yaitu tetangga juga harus membantu dengan cara sering mengajak berbicara dan juga memberikan kasih sayang. Bagi dia dilakukan pengobatan, pengobatan secara psikologis maupun pengobatan secara medis seperti itu. Harapannya kami, pemerintah Kepala Dinas Sosial Jember, ini adalah tanggung jawab bersama. Saya minta tolong kepada tetangga RT RW untuk peduli kepada saudara-saudara kita yang mengalami gangguan psikotik. Jangan dibucilkan, jangan malah dijauhi. Diajak ngobrol, kemudian diajak diberikan kasih sayang dan kita kasih. Jember hari ini peduli terhadap penderitaan gangguan psikotik. Hika kini jumlah ODGC yang dipasung sudah semakin berkurang karena masyarakat mulai sadar tentang penanganan ODGC yang benar. Poinnya adalah kita mengedukasi keluarga dan stakeholder yang ada di lingkungan penderitaan gangguan jiwa agar mereka sama-sama bau-membangun, sama-sama tali berpeda-peda-peda untuk menyelesaikan masalah-masalah khususnya orang dengan gangguan jiwa agar tidak dipasung lagi. Masih ada cara-cara yang lebih manusiawi untuk bisa mereka dimanusiakan. Selama ini kalau dipasung mereka kan tidak dimanusiakan. Ini dari tahun ke tahun, angka yang dipasung di Jember ini, Alhamdulillah menurut sekarang tidak lima orang yang masih dipasung. Selain itu, Dina Sosial Jawa Timur dan Dina Sosial Kabupaten Jember memberikan paket makanan sehat kepada 20 pasien ekspasung sekecamatan Bangsal Sari. Dari Jumber, Bangbang Sugiarto, Jumber Sabu TV, melaporkan.